Salah satu wanita Tunasusila atau WTS yang ditangkap di Nasosial Kota Jambi di kawasan Payu Sikadung mengucapkan kalimat sahadat di Masjid Jambi Asaadah, Sukerejo, Teho, Kota Jambi, Jumat 20 Juli 2024. Pengucapan dua kalimat sahadat itu dipandu oleh Mualaf Center Indonesia. Ratnawati Rumiani mengaku tidak ada paksaan dirinya untuk memeluk Islam. Sementara itu, Kabit Rehabilitasi Sosial di Das Sosial Kota Jambi, Ahmad Fikri Aiman, mengatakan jika perbuatannya untuk memeluk Islam merupakan keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan. Fikri menambahkan nantinya WTS yang dijangkau di kawasan Pucuk beberapa waktu lalu akan dipulangkan menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat. Sementara itu, setelah tiba di Jakarta, akan ditempatkan di Sentra Aliyataba Kemensos yang ada di sana. Tidak ada mantan wanita Tuhan Susila yang kita jangkau di ekslokalisasi Bayu Segadu kemarin atas nama Ratna, atas kesadaran sendiri, kembali memeluk agama Islam. Jadi Alhamdulillah melalui musibah atau yang dihadapi saat ini menjadi hidayah bagi Bip Arna. Insya Allah untuk 13 mantan WTS ini akan diberangkatkan pada hari Selasa Badi oleh Kemensos menggunakan pesawat peruang. Sampai di Jakarta dikumpulkan satu tempat di Sentra Jakarta. Kemudian nanti mungkin ada sedikit pembinaan terkait dengan kalian mereka, baru pulang ke rumah masing-masing. Terima kasih telah menonton!